Panggung spektakuler Makassar International Aid National and Forum berhasil membius seluruh pengunjung. Lima hari mewarnai aktivitas di pusat keramaian kota Makassar, Pantai Losari dan Sipiai, kegiatan ini ditutup dengan pementasan apik dari para pelaku seni dan ekonomi kreatif. Panggung spektakuler yang memukau para pengunjung dari masa ke masa menjadi pesta rakyat terbesar yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Sejak tahun 2016, selalu sukses menyuguhkan atraksi kelas dunia dengan memberdayakan pelaku seni dan ekonomi kreatif dari segala penjuru. Delapan bidang kesenian, mulai dari fashion, food, fiction oritters and fonts, fine art, folks, fusion music, flora fauna, dan film digelar dalam satu nafas yang dinamakan F8. Closing ceremony dihadiri oleh delegasi beberapa negara, salah satunya Konsulat Jenderal Australia Todd Dias. Agenda ini juga dihadiri oleh politisi Partai Persatuan Pembangunan Amir Uskara bersama anaknya, Ilham Arifauzi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diwakili oleh asisten dua pemprof Sulsel, Ihsan Mustari. 500 pelajar SD maupun SMP di kota Makassar kembali tampil memukau di penutupan F8. Mereka membawakan tari kolosal dengan tema bunga rampai Makassar. Sanggar seni asal Kabupaten Mamuju, penampilan tari dari delegasi India hingga fashion showa juga membuat panggung F8 Makassar semakin meriah di malam terakhir. Direktur PT Festival 8 Indonesia Sofian Setiawan mengatakan, menjadi kehormatan baginya telah melaksanakan gelaran nasional. F8 telah menjaga dan melestarikan nilai budaya leluhur dan memberikan ruang semua generasi. Kesempatan ini ingin terus kami jaga, ruang ini terus kami buka, e-ujarnya. Berdasarkan catatannya hingga hari keempat F8 Makassar jumlah pengunjung sebanyak 500 2.178 orang. Jumlah tenan yang menggunakan pembayaran kris sebesar R4, 88 miliar. Ini adalah catatan kris terbanyak selama F8, jepaparnya. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan di Budba Pendama Kasar sebesar Rp3 miliar lebih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.